Selamat siang, saya dan teman-teman semuanya. Semoga selamat selalu, selamat menikmati, dan selamat menikmati. Saya ingin saya akan membuat tutorial tarah untuk perbanyakan petian yang mudah dan praktis. Petian, ini adalah salah satu tanaman yang sering dipasai sebagai tanaman padar atau tanaman hias. Karena bentuknya itu kompat bagus dan mudah untuk kita bentuk sebaik secara kita. Ini sudah berpuluh tahun, bumbu ini, dan ini bentuk terakhir, bentuk standar, bentuk plastik. Ini biasanya saya bentuk, saya buat kotak-kotak begitu. Itu kalau sudah habusan, dibatuk yang lain sehingga penampilannya tetap menarik seperti tanaman padar. Itu bagaimana cara untuk perbanyakan yang gampang untuk petaan, mari kita lihat di petian. Baiklah, mari kita lihat cara untuk perbanyakan petian. Kemudian, alat yang disiapkan adalah gunting pangkas, kemudian pisau, lalu musazah kucuk yang akan kita pakai sebagai stek. Dan yang berikutnya adalah dakwaya atau aloe vera yang ini berperan sebagai satu malami. Kemudian, kap yang kita pakai sebagai pot. Dan tanah, ini campuran media dalam tanah gembur, kemudian rambut atau arang sekam yang semuanya gembur. Lalu mari kita lihat untuk cara yang praktis. Ini kita potong dulu, kira-kira sebanyak sepanjang ini. Ya, ini hanya sebagai sampah saja. Kemudian bagian ujung, ini kita runcingkan. Supaya nanti bagian yang terkena media itu banyak. Terus, ini kita masukkan atau kita uleskan. Kita tanahkan ke ini. Aloe vera ini. Ini sebagai media tanam sebagai satu mubu alami. Ini hanya sambal tiga saja, teman-teman bisa sambal yang banyak. Kemudian, kita biasa masuk. Jadi, jangan lupa harus dilubangi dulu. Ketika akan air hujan, airnya tidak akan mengenang di sini. Lalu kita masukkan media dalam pot ini. Terus, ini yang tadi barusan kita tantatkan di aloe vera. Kita masukkan dalam ini. Yang pertama, yang lain juga, kita hanya akan membuat sampel sedikit saja. Karena yang penting kan menenang tautarannya. Ini, kemudian kita tekan-tekan supaya media itu menyentuh ke pati yang sedang kita menjeki di ujung mata ini. Ini yang ketiga. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini kita biarkan dan kita letakkan di tempat yang tidak bermasalah matahari. Mungkin beberapa teman mau mendapat video tentang bagaimana cara untuk menanam itu langsung di tempat yang terbuka. Itu saya tidak yakin itu sudah tumbuh. Karena nanti kan kalau kena cahaya langsung, ini segera mati. Saya sudah mencoba dua kali. Saya tampilkan di tempat yang terbaik. Ini ternyata mati. Ini harus dibuat di meja kurus dulu. Lalu disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Ini tidak usah disungkup. Cukup diletakkan saja, tempat yang lindung. Kemudian, setelah satu bulan kemudian, ini akan saya juga melihat yang sudah saya pakai ini. Sudah satu bulan sebelum kita lihat di sini. Ini kelihatannya sudah muncul akar ini. Coba mari kita buktikan. Hasil setek satu bulan. Ini akan muncul akar semua ini. Ini akar ini. Ini adalah akar dari tanaman yang sudah kita buat sebulan yang lalu. Yang sama juga ini juga. Ada banyak. Saya coba yang satu lagi sebagai perbandingan. Ini juga akan tampil. Ini mah berapa banyak sekali ini akarnya ini. Ini kelihatan. Nah ini, ini akarnya. Berarti setek ini sudah berhasil dengan cara yang seperti tadi. Tapi kalau teman-teman terlalu lama menunggu dan ingin hasil yang instan, cepat, itu teman-teman bisa mencari kukulan. Kukulan tetian yang tumbuh di bawah pohon tetian yang jarang dipotong. Karena kalau dipotong itu kadang-kadang tidak muncul buji. Ketika tidak dipotong, buji muncul lalu jatuh dan tumbuhlah tumbuhan tetan kecil. Itu lebih mudah dan lebih cepat. Ini saya hanya mengambil langsung dari kukulan itu. Ini berumur satu minggu. Sudah cukup kuat untuk dipindah. Bandingkan dengan ini yang tadi satu bulan. Ini satu minggu. Jadi silahkan nanti teman-teman pilih yang mana. Kalau setelah kita harus menunggu bapak agak lama. Tapi kalau langsung mencabut yang sudah tumbuh ini, Dijamin pasti akan berhasil. Semoga video ini bermaksud lagi teman-teman. Terima kasih.